Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di tahun ini menyiapkan anggaran sebesar 144 juta rupiah untuk pembayaran insentif bagi 40 tenaga juru pelihara cagar budaya yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Pembayaran insentif tersebut akan diterima setiap 3 bulan dengan jumlah 300 ribu rupiah per bulan. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Kebudayaan Dikbutlo Tim Pajeri, pada tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur menyiapkan anggaran sebesar 144 juta rupiah untuk pembayaran insentif bagi 40 tenaga juru pelihara cagar budaya. Mengingat terbatasnya anggaran yang didapatkan, tenaga juru pelihara yang dipilih mendapatkan insentif merupakan jupel yang benar-benar melakukan tugasnya serta aktif melaporkan kegiatan setiap bulannya. Karena tidak jarang ditemukan juru pelihara yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharuskan melakukan verifikasi lapangan. Pembayaran insentif dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan tunjangan yang didapatkan setiap bulan sebesar 300 ribu rupiah. Akan tetapi di tribulan pertama ini diakui masih belum dilakukan pencairan dan masih menunggu laporan dari Badan Keuangan Daerah. Dijelaskan lebih jauh, patokan 40 jupel yang mendapatkan program dimaksud didasarkan pada penilaian pemerintah daerah yang mana cagar budaya yang dijaga tersebut sudah memenuhi standar penilaian, baik dilihat dari umur bangunan serta filosofi sejarah bangunan. Ada yang kita dapatkan dari APBD untuk teman-teman kita sebagai juru pelihara cagar budaya. calon cagar budaya sebenarnya belum ada teman-teman ya. Itu ada 40 orang yang bisa kita memberikan insentif untuk satu tahun. Ini memakan anggaran sekitar 144 juta. Yang menyebabkan misalkan dia selanjutnya eksis atau tetap dalam setelah perifikasi. Nanti ada lewat perifikasi, ada perifikasi teman-teman yang merekomendasikan bahwa ini yang layak mendapatkan insentifnya. Sementara itu dari data saat ini tercatat ratusan cagar budaya di Lombok Timur. Guna mengamankan aset daerah tersebut, Dinas Dikbu telah mengupayakan pengiriman lima orang tim ahli cagar budaya untuk mengikuti sertifikasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan dan Lembaga Kebudayaan.